Halo Halo semuanya kembali dengan saya peternya kali ini saya bermain game bernama The Legend of Netflix nah ini baru keluar baru address dan menurut game ini sangat cocok sekali untuk kalian free-to-play dan mau jadi between tapi aku selalu free-to-play di sini bisa mengejar yang pay-to-win karena kita diberikan bahan temen tem untuk kita ngegacah simon-sumon itu dengan gampang sekali jadi enak banget dan kalian bisa lihat tampilan pertama ini adalah benefit of the city ketika aku offline terbaik aku bisa mendapatkan exp2 nah ini adalah batas waktu yang aku bisa AFK 340 jadi enaknya gini sekalian bisa ke-1 tidur juga jadi karena tidak perlu berkondisi 20 jam terus-terusan nah ini ada filter angpau-angpau ini bisa orang buat kalian membagikan sebuah kristal biru ini 200-200 ini untuk kanan teman teman-teman bisa dapet 1.500 bisa berapa kali aja ada yang terdiam-terdiam itu ada kakiknya aku sebenernya ingin jadi ini ya tapi ya ini tidak ini tidak ini tidak oke saya akan membahas ini jadi ini adalah tambahan dari raja offline kalau kalian lihat parinya itu dibahas sama iris kalau kalian lihat dikit ini adalah pari ku nah pari ini bisa sistemnya digacang ini adalah gacang tapi tenang saja kita dapat tidak banyak saya lihat asal chipnya sudah mengembang saya sudah mengembang saya lihat saya lihat saya lihat tempat banget jadi gitu ya gede nah game ini sebenarnya kurang lebih sama dengan game ini kalau kalian tahu game ini enaknya game ini tidak perlu kalian building terus lawanan terus lawanan terus dengan momennya cari dropannya bagus enggak perlu kalau menurut karena ya itu di awal-awal ini kalian harus hanya fokus ke quest 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 itu Xp nya banyak banget kalau kalian bisa kejar sampai 60 itu hanya memodankan kekuasaan jadi kalian itu saja kekuasaan kalau seorang 2 sih oh disini nah ini adalah seperti ini ini fairy fairy nya kalau game play nya kalian lawanan begini ini skill satunya di 2 di 3 ini nah eh kalian tidak perlu mempunyai barang untuk seperti mana gitu sebenarnya dia cuma fokus pakai delay nya aja tidak perlu pakai MP atau apapun eh selama selama aku bermain ini aku jarang saling melihat ada orang kerimbing-kerimbing itu karena mereka semua fokus kejar quest tapi quest ini bakal berakhir karena nggak mungkin deh yang kuasnya agak bagus jadi ketika questnya sudah habis baru mereka akan fokus untuk grinding tapi untuk awal menaku mending tidak perlu eh kalian grinding karena tidak penting sekali sih menakut jawabannya eh ekor kalian bisa dapat dari quest terus kalian bisa dapat bareng untuk kalian semua tempat menaku pengguna tempat tidak enak kalau kalian bisa di sini tantangan tantangannya aku sudah kelakang berapa kali ya sudah 5 kali atau 5 kali 6 kali 215 sudah berapa kan banyak banget terus setiap hari setiap hari kalau kalian klien disini bisa dapat poin 90 100 90 90 dengan 400 jadi kalian bisa mendapatkan banyak banget disini poin poin untuk kalian ngegacah nah aku akan mencoba ngegacah dulu sekali yang 10 ya biar kita lihat apakah bagus gak ngegacah disini dan rate nya itu kalau kalian lihat itu 0% 0% parah banget yang kedua ini 1% tapi kebawahnya itu 42% kita coba dulu ya gua belum pernah gacah disini tapi gua tahu kata orang gacahnya ngegir ngegir sebelah ya aduh kita dapat kris ini dapat yang common-common ya dapat yang common lagi oh dapet ungu aduh common mah gua dapat yang kuning nih kayaknya kuning deh yang tadi kayaknya kuning deh yang lagi jenis kayaknya bagus banget itu itu sudah dulu akhirnya ya kita dapat setuan aku nih eh ini gacahnya lama banget ya 10 kali kita dapat kita dapat kita dapat satu yang eh lejek lumayan 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 banget dapat setelah lejek terus kita akan dulu bosan sudah muncul belum karena tadi kamu boleh tahu kalau disini akan ada bosan jarak berakhir masih ada berakhirnya bos berarti mungkin tidak masih saya dong belum ada muncul kita berikutnya nah untuk joknya itu ada empat joknya itu sekarang ada empat yang pertama itu wario joknya itu wario wario joknya itu dengan pendeng laku dan itu lagi arsor ya nanti kayo kai sering yang aku pakai ini aturan dari full action ini saling nanti kita coba deh nah disini itu ada pertama misi seperti misal nipul jaring bos jaring bos yang tadi kita disuruh sana jaring bos terus disini ada runtuh han asin desa arena eventur kebun eventur kebun ini apa sih eventur kebun nah untuk peruntungan itu ada semua dungeon kalau kalian lihat ini ada dan jenis saya tampilannya kita auto percocokan aja wah semuanya sudah kuning 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 semua kalau ngurur aku sih kau kayak tidak perlu lagi pasti ini juga dapat hasil percocokan perhari kadang masih dikasih bagi 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 percocokan satu satu ini wah ada misi yang tidak boleh kena kebuk hit nah kalau kalian tidak kena satu hit kalian bisa dapat 350 terus kalian bisa dapat 200 lagi ini berarti kalau kalian game ini benar-benar free-to-play banget masih sama free-to-play gamenya ini gua ketiga tempat ketip tempat 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 kita dapat dari satu yang kita coba lagi yang sudah menggunakan kita kita coba lagi yang lain Aduh ada yuk waduh teman komen-komen yang sering dapat itu atau kita pakai mereka ini untuk ditumbangkan untuk untuk Xp-nya mungkin waktunya umur satunya kuning kelewati aja dulu kita lihat ah khusus Oke you salah kuning satu oke deh kita coba sekali lagi karena kan kita masih lumayan kalau sudah umurni pasti kurang bagusnya berikutnya lagi umur tiga dong kita semuanya nih kan untuk kalian yang mau battle begini kalau kita berbahaya-bahaya dapat Xp-nya dapat Xp-nya kan dia ada terus Xp-nya nih Xp-nya masih ada dan game ini masa masih sampai level 45 ini belum dikasih dapat bagaimana dari Xp-nya ini untuk kalian yang kok setiapnya dibatasi nih ya ini karena dia pakai Xp-nya kalian aja yang dibatasi perhari nah kalian bisa nampang yuk kita bisa kita nampang nih setiap kita main barang bisa nampi batu-batu nih yang ditemukan aku sangat pentingnya gering-gering di awan nah ini adalah jadi cara kita pecelin sebiasa ya Nah kita ingin ini endometer S2 yang kalau kalian dungeon itu belum tentu dah selamat menikmati kau ini ya aku enak banget game ini untuk kalian yang tidak mau top up sama sekali mau aku push memilih sama ada 4 sih kalian tidak perlu keluarkan dana banyak-banyak nah ini bisa dapat benar ini ini bisa dari 30k per hari ya kita akan pasang dulu ini dia serangan critical oh dia bisa ngeheal ya serangan juga jauh lebih jauh lebih kita tahu ini adalah fitur yang ada di ini nanti ada ips quest kualitas 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 ini ada ada perang ini aku sih kayak ngeluar nanti ini kalian punya rumah ya nanti kalian bisa beli rumah, kalian bisa beli rumah ada kawan-kawan dan kalian bisa menghilangkan rumah kalian seperti mod, seperti biasa, dan kita lihat di ranking eh ada sifat, gua cuma 7 ribu gimana sih, jadi untuk kalian mungkin disini kalau kalian suka jangan ada parah selamat menikmati